selamat menikmati selamat pagi teman-teman semua apa kabar ketemu lagi sama gue Joe Aranggi Motorsport di salah satu youtube channel yang pastinya teman-teman tungguin selalu Aranggi TV apa kabar semua semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan semuanya serba dilancarkan amin 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 ya rabbal amin dan kita dari Aranggi Motorsport ingin mengucapkan terima kasih karena beberapa hari lalu Aranggi sempat hit 100 ribu subscriber di youtube channel Aranggi TV dan pastinya itu membuat kita semakin termotivasi untuk membuat konten-konten yang pastinya informatif dan juga bermutu berkaitan dengan industri dunia motor roda 2 dan kali ini jadi hari ini gue berniat untuk membayar salah satu motor yang ditampilkan di salah satu media online yaitu OLX Kawasaki ZX10R seharga 300 juta sekian dan kita akan ngambil motornya cuman yang menarik adalah bagaimana jika kita melakukan pembelian tapi sisang pembelinya tidak menampilkan kondisi pakaian, kondisi fisik yang menjanjikan karena itu disini bukan akan gue yang ambil ZX10 nya kita sudah janjian sama customer gue bakal ditemani sama salah satu videographer kita dan editor kita yaitu Hazel Halo jadi teman-teman udah gak asing kemarin sempet ngobrol di RNG TV sama Hazel jadi Hazel kita ada yang mau jual ZX10 di OLX jadi kita sudah janjian dan motornya juga dulu pernah masuk di RNG jadi kita tahu service recordnya kita tahu track recordnya lah istilahnya dan sudah beralih tangan jadi kita bakal lihat motornya dan yang bakal bertransaksi adalah Hazel dengan pakaian yang boleh dibilang sangat mungkin di underestimate ya kita lihat responnya seperti apa stay tune terus di RNG TV ikutin bro kita lagi mau kemana nih om? nah jadi customer nya itu rumahnya di daerah Cipete cuman dia lagi ada di sekitaran Antasari jadi kita dan kebetulan dia bawa motornya jadi kita janjian di tengah-tengah buat lihat motornya dan kita sudah sama nah Hazel nah kita bakal lihat gimana sih respon orang kalau yang beli motor ternyata masih anak bocah gitu loh istilahnya nah apakah di respon dengan baik atau nggak ikutin terus ya nah jadi kita sudah di Indomaret kebetulan orangnya kan kantornya di daerah-daerah sini nah kita dia lagi bawa motornya jadi kita janjian di Indomaret kita tunggu di sini tadi coba di telepon belum diangkat lagi di jalan kayaknya lagi di jalan gua rajel rasanya siap banget siap kita tungguin nih ya nah jadi bapak-bapak yang jual JTX 10 udah sampai nah Hazel ini bakal nyamarin kita bakal lihat dari dalam mobil aja ya biar kita lihat responnya seperti apa Om Reno ya iya iya ini Hazel yang tadi nelfon mau nawar motor ini ZX Pro itu bapaknya daya enggak bapaknya kerja udah lah mam di sini kok enak sambil duduk aja kali bang ya biar enak jadi bapaknya saya lihat motornya ini motornya udah pernah jatuh bagus ya kenapa tuh gitu dia pernah menangkau kondisinya sih bagus emang biasanya sih naik ituan aerox iya terus Azul kalau penasaran kan temen-temen pada pakai gini jadi mau jadi itu ada surat-suratnya boleh lihat ya Hai nge-rap apa pkb ini stnk itu aja ya hai 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 boleh lihat bpkb nya gak? gak ada di luar, masih perganti gampang oh iya itu boleh denger suaranya gak? denger suaranya boleh coba ini coba ini ya udah nangjang, nanti ga? di netralin dulu aja udah om, ini harganya gak bisa kurang om dari harga yang itu kan 350 juta ya iya gak bisa kurang gitu tentunya kalau mencari kurang lah itu motor bebek iya ini kan beda sama motor bebek iya jadinya dulu sama motor pa tau iya iya bagus sih yaudah saya telpon papa saya dulu ya coba memang coba coba teman orang-orangnya kayaknya judas banget ya Zul kenapa? orangnya judas banget kayaknya ini aja Zul di judasin mulai kan udah di judasin mulai ya? Zul, asalkan motornya bagus ya, gak ada bekas jatuh ya, Zul lihat kan iya, aman nih, udah cek semuanya aman aman ya, yaudah, gini aja Zul, tawar 5 juta aja, kalau sudah oke, nanti di transfer ya pak, saya nego 5 juta, kalau dikasih saya transfer sekarang, langsung lunas ya ayo, oke Zul, selamat datang om, tadi udah telfon sama papa, papa minta harganya kurang 5 juta bisa gak om? serius nih? serius, jadi 345, dapet gak? yaudah, kalau belum bayar sekarang kalau bayar sekarang, yaudah deh, Hazel DP-in dulu mau gak? Hazel sih, udah bawa uang tunai tadi udah ke ATM nih, Hazel DP-in 100 juta, nanti sisanya Hazel transfer serius nih? serius, om cek aja dulu, hitung-hitung dulu aja kalau mau gua lah transfer aja dah mau di transfer aja ini serius, tadi abis dari ATM, ngambil dulu sebelum sini transfer aja dong yaudah boleh, ntar nomor rekeningnya kirim ke WA yang tadi aja iya kirim aja ke nomor rekening saya aja ya? iya, boleh udah masuk? udah masuk? iya oke ntar ya om, di transfer dulu iya lagi diproses iya iya om Hazel mau beli minum dulu, om mau gak? sekalian nunggu di transfer iya, ntar ya om om, ini udah di transfer ya semuanya coba cek dulu aja iya udah 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 diproses om ya terima kasih ya iya ini udah deal ya berarti semua hal gini ya gak apa-apa udah kasih tau mau BPKB nya gak sepulang BPKB nya ya iya oke aman iya udah sesuai iya udah iya iya Tidak ada sudah, Hazel juga sudah makan Alhamdulillah jadi ya, kasih ya ya, kasih ya salam bapaknya oke, langsung pulang ya nah, jadi kurang lebih itu kalau teman-teman tadi ngikutin, gimana perjalanan mas Hazel untuk dapet di Tech 10, gimana tadi tuh? ya, tadi pas dateng ya kayak dianggap reme gitu kayak selamata ya kayak gitu, selamata banget apalagi pas ngawar, kalau nggak salah nawar ya kan, pas minta 300 kan awal dia minta 350 juta tuh di nego Hazel minta nego kan disuruh beli motor BBK aja kata lagi, kurang lebih yang bisa kita ambil kesimpulan pada kali ini adalah kalau misalnya kita nggak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan saja, karena nggak semua orang yang punya uang banyak penampilannya selalu menonjolkan kita sebuah kekayaan jadi, semua orang, asalkan niatnya baik harus kita hargai, kurang lebih itu dan kebetulan yang juali Tech 10, kebetulan itu gue kenal jadi setelah ini, bakal kita hubungin jadi jangan sampai kita tayang dan orangnya keberatan jadi kita bakal minta izin ke Om Renonya tadi nanti kita bakal minta izin motornya oke, kebetulan dulu motornya pernah dapet dari Arenji Motorsport jadi secara service roker jelas dan kondisi motornya juga pasti jelas karena itu, walaupun Hazel yang lihat gue yakin motornya udah pasti bagus karena gue sendiri kenal sama ya pemilik sebelumnya kurang lebih itu Zell, pokoknya thank you yang udah nonton thank you Hazel, thank you Aldi yang sudah ngerekam dan nggak bosen-bosennya gue mengingatkan kalau Arenji Motorsport sudah mengadakan giveaway satu buah motor Kawasaki Ninja 250 KRT Asian, tonton video RNG TV pada tanggal 25 April 2020 tebak video huruf per huruf yang ada di setiap video untuk memastikan kalian mendapatkan susunan huruf tersebut dan menebak nama seorang pembalap pengumuman 31 Juli 2020 dan free storing sampai rumah kalian kurang lebih itu keep ride safely dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih